Halo para penyinta metal truth heavens dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Kui lah kalau usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan sosok Xiaoyan yang pada saat ini berenang di lautan teratai api Sosok Xiaoyan terus bergerak melewati teratai api dan cahaya yang terik dan menyilaukan segera terus-menerus meledak Bersamaan dengan Xiaoyan menyerap cahaya api Xiaoyan pada saat ini juga menjadi semakin jelas memahami gulungan yang diberikan oleh Bei Tianli Xiaoyan pada saat ini sepertinya akan bisa menggunakan warna putih elemen paling dasar dari api Elemen tersebut terbagi menjadi dua yakni roh cahaya dan roh kehancuran Xiaoyan juga menyadari bahwa cahaya yang ditimbulkan oleh api surgawi milik Xiaoyan sebelumnya tidak memiliki kekuatan Tetapi hal tersebut benar-benar berbeda dengan jantung api yang pada saat ini dimiliki oleh Xiaoyan Cahaya yang dipancarkan dari jantung api ini benar-benar akan memiliki kekuatan cahaya yang sangat ekstrim Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih terus berlatih dua sosok yang sebelumnya diubah menjadi manusia pohon pada saat ini segera terpisah dari pohon keduanya pada saat ini meregangkan otot masing-masing dan mereka dengan hormat segera menangkupkan tantangan mereka memberi hormat kepada sosok tua tersebut Shishi pada saat ini dipenuhi dengan kegembiraan dan segera berkata bahwa ia yakin ini adalah senior mereka dari klan istana sepuluh ribu iblis Shishi yakin bahwa ini adalah senior yang bernama Bei Tian Li mendengar hal tersebut Bei Tian Li pada saat ini segera berkata bahwa mereka pada saat ini mengenali orang yang salah sosok tua itu pada saat ini segera menggelengkan kelapanya dan menghala nafas sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa sosok Bei Tian Li sudah lama meninggal Shishi pun menggelengkan kelapanya kuat-kuat dan menyangkal perkataan dari pria tua tersebut Shishi berkata bahwa senior Bei Tian Li adalah seorang dogat yang terkenal bahkan waktu tidak akan bisa mengancamnya terlebih lagi seseorang yang bisa mengalahkan saudara seniornya oleh karena itu bagaimana mungkin saudara senior Bei Tian Li bisa mati mendengar hal tersebut pada saat ini sosok tua itu pun segera menggelengkan kelapanya dan lanjut berkata jika mereka tidak percaya maka mereka pada saat ini bisa mengikutinya sosok tua itu pun berbalik dan berjalan diikuti dengan Shishi dan Hun Tian Li begitu sampai di suatu tempat pada saat ini sosok tua tersebut segera menunjukkan seonggok makam Shishi pun melihat karakter yang bertuliskan di atas makam yang menyatakan bahwa disini terkubur Bei Tian Li Shishi pun dengan penuh keterkejutan segera menoleh ke arah sosok pria tersebut dan bertanya apakah senior tahu kapan saudara laki-laki Bei Tian Li meninggal lelaki tua itu pun memandang ke arah Shishi sambil merenung sebelum akhirnya berkata bahwa ia pada saat ini akan merenungkannya sejenak sepertinya itu bisa saja terjadi ribuan tahun yang lalu atau bahkan puluhan ribu tahun yang lalu kejadian itu sudah terlalu lama dan ia pada saat ini benar-benar sama sekali tidak dapat mengingatnya mendengar hal tersebut Shishi seketika berteriak bahwa itu benar-benar tidak mungkin jika itu memang terjadi makam-makam ini jelas bukan makam dari senior Bei Tian Li sebelum mereka berangkat tablet kehidupan dari senior Bei Tian Li di istana 10.000 iblis masih tidak rusak mereka baru saja berada disini beberapa ratus tahun tetapi senior mengatakan bahwa Bei Tian Li telah sangat lama mati oleh karena itu tablet kehidupan ini juga tidak rusak dan orang tersebut pasti belum meninggal orang tua itu pun merenung dan memandang kedua sosok dengan serius ia pada akhirnya lanjut berkata bahkan jika orang itu masih hidup Bei Tian Li pada saat ini sudah mati Shishi pun merenung sejenak dan pada saat ini tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak menemukan keberadaan Xiaoyan setelah mereka memasuki tempat ini oleh karena itu mereka pada saat ini menjadi semakin yakin bahwa orang tua ini adalah satu-satunya orang yang berada di dasar laut dengan begitu jelas bahwa sosok tua ini adalah senior mereka yang bernama Bei Tian Li Shishi pada akhirnya segera lanjut berkata bahwa sosok tua ini adalah senior Bei Tian Li dari istana 10.000 iblis setelah mengatakan hal tersebut Bei Tian Li pun segera berlutut dengan satu kakinya diceritakan bahwa Bei Tian Li adalah senior pertama dari klan 10.000 iblis pada saat ini istana 10.000 iblis sebagian besar dikendalikan oleh saudara keduanya yang bernama Tiseki ada juga saudara ketiganya yang bernama Yan Teng yang membantu tugas dari Tiseki sementara itu untuk pemimpin mutlak dan orang yang memiliki keputusan tertinggi secara alami adalah kepala istana tetapi meskipun begitu kepala istana benar-benar sangat jarang muncul untuk mengatur segalanya istana 10.000 iblis pada saat ini benar-benar dalam kondisi yang kritis dan mereka tentu saja membutuhkan sosok seorang pemimpin seperti Bei Tian Li itulah mengapa kepala istana pada saat ini memutuskan untuk mengirim orang untuk menyelamatkan Bei Tian Li Sesi pada akhirnya segera menjelaskan kepada Bei Tian Li bahwa istana 10.000 iblis dalam kondisi kritis pada saat ini jika senior tidak kembali maka akan ada permasalahan besar di istana 10.000 iblis mendengar hal tersebut pada akhirnya sosok tua itu segera berbicara perlahan kepada Sesi sosoknya bertanya apakah kepala istana pada saat ini meminta Sesi untuk datang Sesi pun menganggukkan kelapanya dan lanjut berkata bahwa kepala istana yang memerintahkan mereka untuk datang ke sini ia juga membawakan senior Bei Tian Li token perintah iblis kepala istana berkata bahwa ia bisa membantu senior Bei Tian Li keluar dari sini dan pada saat ini dimanakah token tersebut Sesi teringat bahwa ia selalu menggenggam benda tersebut tetapi pada saat ini benda tersebut telah menghilang sementara itu pada saat ini Bei Tian Li segera melambaikan tangannya dan token tersebut segera muncul Bei Tian Li lanjut bertanya apakah ini yang sedang dibicarakan oleh mereka Sesi pun mengangguk dengan tergesa-gesa dan segera mengambil token tersebut sementara itu Bei Tian Li kembali bertanya kepada Sesi apakah mereka tahu siapakah yang menjebak Bei Tian Li disini Sesi pun menggelengkan kelapanya sementara Bei Tian Li pada saat ini menghala nafas Setelah itu Bei Tian Li pun lanjut berkata bahwa kedatangannya ke sini diatur oleh penguasa istana Ia memintanya mati disini oleh karena itu ia pada saat ini akan berdiam diri disini Terlebih lagi pada saat itu juga kepala istana benar-benar telah membunuh semua kerabatnya Dengan meninggalnya kerabat-kerabat dari Bei Tian Li maka Bei Tian Li yang dulu juga pada saat ini sudah meninggal Begitu kata-kata ini terdengar Sesi pada saat ini benar-benar terkejut Arti kata-kata dari sosok tua itu sangat jelas karena ia disini diperintahkan oleh Tuhan Istana Terlebih lagi kepala istana juga membunuh semua orang yang dicintai oleh Bei Tian Li Sementara itu Bei Tian Li pada saat ini kembali bertanya kepada Sesi apakah Sesi pada saat ini menyadari sesuatu di Istana 10.000 Iblis Apakah Sesi pada saat ini memperhatikan bahwa orang-orang yang berada di Istana 10.000 Iblis adalah yatim piatu Mereka benar-benar tidak memiliki kerabat dan benar-benar tinggal dan hidup sebatang karak Mendengar hal tersebut Sesi pada saat ini segera tersadar bahwa apa yang dikatakan oleh Bei Tian Li memang benar Pada akhirnya Sesi pun segera bertanya apakah kepala istana membunuh kerabat dan teman dari semua orang yang berada di Istana 10.000 Iblis Bei Tian Li pun menghela nafas mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Sesi Setelah itu Bei Tian Li pun segera lanjut berkata agar mereka pada saat ini jangan membahas permasalahan tersebut Bukankah pada saat ini mereka juga ingin menjadi kuat Jika memang seperti itu maka mereka pada saat ini harus mengikutinya dan berlatih Mendengar apa yang dikatakan oleh Bei Tian Li pada saat ini Sesi hanya bisa menganggukkan kelapanya Sosoknya seketika berlutut sementara Bei Tian Li pada saat ini segera berkata bahwa mereka tidak perlu memberi hormat Bei Tian Li akan mengajari mereka tetapi ia pada saat ini tidak menerima murid Sudah takdir mereka berada di sini dan ia pikir kepala istana juga pasti memiliki niat yang sama Sebenarnya ia bukan ingin Bei Tian Li keluar dari pengasingan Tetapi sesungguhnya ketika berbicara di tahap ini Sosok dari Bei Tian Li pada saat ini menatap ke arah Hun Tian Li dengan tatapan dingin Bei Tian Li bisa merasakan tubuhnya memancarkan rasa dingin dan kebencian yang sangat kuat Sosok Hun Tian Li juga pada saat ini mengangkat kelapanya dan menatap ke arah sosok tua Dengan sepasang mata berwarna merah darah Sementara itu Bei Tian Li pada saat ini sedikit menganggukkan kelapanya Dan bergumam bahwa ini adalah kebencian di antara kebencian Tampaknya pada saat ini kepala istana juga telah menyianyikan banyak usaha Dan ingin membuat Bei Tian Li yang kedua Mendengar hal tersebut Sesi pada saat ini mengerutkan kening Karena ia tidak memahami apa yang dikatakan oleh Bei Tian Li Terlebih lagi Sesi juga tidak memahami sosok yang berada di sebelahnya Karena ia hanya sedikit tahu tentang sosok tersebut Ia pada saat ini hanya mengetahui nama dari sosok tersebut yang bernama Hun Tian Li Sementara itu di sisi lain pada saat ini Sosok dari Bei Tian Li segera memutar tubuhnya dan bergegas berjalan Baik Sesi dan Hun Tian Li pada saat ini juga segera mengikuti pergerakan dari sosok tersebut Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih terus bergerak di lautan teratai api yang berdengung Teratai api sepanjang 50 meter pada saat ini benar-benar menelan tubuh Xiaoyan Kekuatan Xiaoyan juga pada saat ini telah menembus tahap akhir dari dosen bintang 6 Kekuatan tahap akhir dosen bintang 6 pada saat ini telah agak dilonggarkan Selama waktunya cukup Xiaoyan yakin sepenuhnya bahwa Xiaoyan akan bisa langsung menerobos ke dosen bintang 7 Xiaoyan pada saat ini tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk meningkatkan kekuatannya Tetapi bagaimana mungkin Xiaoyan bisa menyerap begitu banyak teratai api dalam waktu singkat Ketika memikirkan hal ini Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba mendapatkan sebuah ide Xiaoyan pada saat ini berpikir mungkin saja pagoda pemurnian juga memiliki cara untuk mengatasi hal tersebut dengan mudah Pada akhirnya Xiaoyan segera berbicara dengan Zhan Lao di dalam hatinya Dan bertanya bisakah teratai api ini dimasukkan ke dalam menara Setelah beberapa saat suara Zhan Lao pada akhirnya terdengar samar ketika menjawab Xiaoyan Zhan Lao berkata bahwa ia belum mencobanya tetapi masuk akal bahwa itu mungkin Lantai pertama seharusnya dapat menampungnya dan Xiaoyan dapat mencobanya Tetapi meskipun begitu Zhan Lao pada saat ini tidak dapat menjamin mengenai keberhasilannya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sangat gembira Dengan memasukkan teratai ini maka Xiaoyan akan memiliki waktu yang cukup untuk menyerap mereka semua Tidak ada permasalahan kapan Xiaoyan akan selesai menyerapnya dan Xiaoyan bisa menyerap teratai api dimanapun Namun Xiaoyan masih sedikit khawatir dan bertanya kepada Zhan Lao apakah itu akan meledak di dalam pagoda Apakah jika teratai api ini meledak hal itu akan menghancurkan pagoda Zhan Lao pun pada saat ini tertawa meledek dan berkata meskipun jantung api itu kuat Itu hanya dianggap sebagai benda langka di dunia atas Sementara itu tidak berlebihan untuk mengatakan pagoda pemurnian ini jauh berada di atas dari jantung api Bahkan pada saat ini benar-benar tidak ada yang serupa di dunia ini dengan pagoda pemurnian Dengan kata lain bahwa pagoda pemurnian ini adalah satu-satunya yang berada di seluruh alam Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengaguhkan kelapanya Xiaoyan pada saat ini juga menyadari bahwa kemampuan dari pagoda ini tak terbayangkan Xiaoyan pada akhirnya menekan perasaannya dan segera berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan mencobanya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini kembali berbicara kepada Xiaoyan Tetapi ia harus mengingatkan Xiaoyan bahwa meskipun pagoda pemurnian ini tidak mudah terekspos karena penyimpanan Hal tersebut bukan berarti bahwa pagoda tersebut tidak akan terekspos Masalah ini benar-benar beresiko dan Xiaoyan harus mempertimbangkannya dengan hati-hati Xiaoyan pun mengaguhkan kelapanya dan ekspresi Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin serius Xiaoyan teringat bahwa Dewa Tombak Emas sebelumnya telah memberitahu Xiaoyan Pagoda ini benar-benar adalah harta karun yang panas Jika keberadaan dari pagoda ini terungkap maka situasinya benar-benar akan sulit untuk ditangani Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya menyadari bahwa cara terbaik adalah Dengan menyerap semua teratai api ini dalam waktu sesingkat-singkatnya Semakin pendek waktunya maka akan semakin aman dan mata Xiaoyan pada saat ini kembali bersinar terang Xiaoyan pun sedikit menyipitkan matanya dan pada saat ini teratai api berukuran sekitar 50 meter Segera menyerbu ke arah Xiaoyan Xiaoyan dengan cepat mengambil posisi dan di antara alisnya segel menara berkedip-kedip Xiaoyan pun melangkah maju dan di saat yang bersamaan tubuh Xiaoyan tersapu Xiaoyan pada saat ini langsung mengenai teratai api dan ketika sosok Xiaoyan melintas teratai api pun menghilang dalam sekejap Xiaoyan pun segera berhenti dan senyum terkejut pada saat ini muncul di wajah Xiaoyan Xiaoyan pun berseru bahwa ini benar-benar berhasil Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa ini benar-benar akan bisa sukses dengan mudah Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa lega karena lantai pertama dari pagoda juga benar-benar sangat luas tidak ada masalah untuk menampung ribuan teratai api yang berada di lautan api ini terlebih lagi waktu di dalam pagoda dan di dunia luar juga memiliki perbedaan menyerap teratai api di pagoda pemurnian secara alami akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha Xiaoyan pun menekan perasaannya dan segera menatap ke arah ribuan teratai api yang hendak bergerak ke bawah senyum jahat tiba-tiba muncul di wajah Xiaoyan dan Xiaoyan segera berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan tidak akan segan-segan dan semua teratai api di sini harus segera masuk ke wadah Xiaoyan setelah mengatakan hal tersebut sosok Xiaoyan pun tiba-tiba bergerak dan pada saat ini teratai api yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tampak seperti black hole yang menyerap semua yang ada di hadapannya semua teratai api yang mengalir ke arah Xiaoyan benar-benar seketika menghilang dengan sangat cepat Xiaoyan juga pada saat ini mengeluarkan seluruh energinya untuk mempercepat penyerapan dari banyak teratai api ini sementara itu teratai api yang telah memasuki pagoda pemurnian juga pada saat ini sama sekali tidak mengamuk justru pada saat ini teratai api lebih tenang jika dibandingkan dengan di dasar laut seolah-olah pada saat ini ada kekuatan yang ditimbulkan oleh pagoda untuk menekan banyaknya teratai api dalam waktu sesaat pada akhirnya Xiaoyan benar-benar menyerap semua teratai api ke lantai pertama pagoda tiba-tiba cahaya di dasar laut juga kehilangan semua cahayanya dan hanya ada satu teratai hijau yang tersisa air laut di sekitarnya benar-benar menjadi gelap gulita tanpa penerangan ini area laut lapisan tengah dan atas juga semuanya pada saat ini meredup semua orang di klan hiu laut juga pada saat ini menyaksikan hal tersebut dengan penuh keterkejutan mereka bertanya-tanya apa yang terjadi dan bagaimana mungkin bisa air laut yang setelah beberapa puluh ribu tahun terang pada saat ini menjadi gelap raja hiu laut juga pada saat ini yang sedang bersantai tiba-tiba kembali berdiri dengan penuh keterkejutan ia bertanya apa yang pada saat ini terjadi dan mengapa air laut benar-benar menjadi gelap terlebih lagi suhu yang bisa melelekan segalanya pada saat ini juga benar-benar telah menghilang raja hiu laut seketika menyadari sesuatu dan tanpa sadar bertanya di dalam hatinya siapakah bocah tersebut apa yang ia katakan sebelumnya dan mungkinkah jantung api adalah sesuatu yang memancarkan cahaya dari dasar laut terlebih lagi mungkinkah pada saat ini jantung api yang dikatakan bocah tersebut benar-benar telah diserap olehnya bukankah jika hal itu benar maka ini akan sulit untuk dipercaya sementara itu pada saat ini bei dian li juga tentu saja menyadari apa yang terjadi sosoknya menemukan adanya sesuatu yang aneh dan bertanya apa yang dilakukan oleh bocah gila ini sosok tua itu pun seketika berdiri dan melesat hingga pada akhirnya sosoknya sampai di tepi teratai hijau ia seketika menatap ke bawah dimana seharusnya ada banyak teratai api yang bersinar matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ia pada saat ini bertanya-tanya apakah bocah tersebut benar-benar menguasai cahaya kehancuran dalam waktu singkat mungkinkah bocah tersebut benar-benar menyerap semua teratai api yang berada disini sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengelah nafas panjang dan aurat di tubuh Xiaoyan juga kembali meningkat Xiaoyan pada akhirnya menerobos tahap akhir dosian bintang 6 menuju ke puncak dosian bintang 6 bersamaan dengan hal tersebut sosok lelaki tua juga segera muncul di samping Xiaoyan dengan penuh keterkejutan Bei Tian Li segera bertanya kepada Xiaoyan kemanakah Xiaoyan membawa teratai api tersebut Xiaoyan pun sedikit menangkupkan tangannya ke arah Bei Tian Li dan berkata bahwa Xiaoyan tidak punya banyak waktu untuk menyerap semuanya kontes 10.000 alam ini akan segera berakhir oleh karena itu Xiaoyan hanya bisa mengambilnya dan menyerapnya perlahan Bei Tian Li pun kembali dipenuhi dengan keterkejutan dan segera bertanya kepada Xiaoyan Bei Tian Li bertanya apa yang digunakan oleh Xiaoyan hingga Xiaoyan bisa menampung teratai api putih Bei Tian Li telah mencoba yang terbaik pada saat itu tetapi ia tidak menemukan tempat yang bisa menampung teratai api ini bahkan cincin luar angkasa juga hanya bisa menampung kurang dari 10 teratai api oleh karena itu ia pada saat ini benar-benar penasaran bagaimana cara Xiaoyan menyimpan lebih dari 9.000 teratai api mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit dan tentu saja Xiaoyan juga tidak bisa memberitahu mengenai pagoda pemurnian Xiaoyan pada saat ini harus dengan cepat menemukan cara untuk membodohi sosok tua ini Xiaoyan pada akhirnya mengelah nafas dan menjelaskan bahwa Xiaoyan telah mendapatkan cetak biru tentang jantung api peringkat ke-6 ini sebelum Xiaoyan datang ke sini cetak biru tersebut mencatat sebuah metode dan Xiaoyan benar-benar sangat beruntung bisa mendapatkannya mendengar hal tersebut sosok tua itu seketika merasa bingung dan menganggukkan kelapanya ia pada akhirnya lanjut berkata bahwa ternyata ada juga hal-hal aneh seperti itu sosoknya lanjut menggelengkan kelapa dan lanjut berkata bahwa ia pada saat ini belum pernah mendengarnya Xiaoyan juga pada saat ini buru-buru menambahkan dengan berkata bahwa Xiaoyan menyerap teratai api ini ke dalam ruang khusus yang hanya bisa dimasuki oleh Xiaoyan sendiri sosok tua itu pun memandang ke arah Xiaoyan dengan ekspresi curiga tetapi pada saat ini ia menekan perasaannya ia mengelah nafas dan melambaikan tangannya dan lanjut berkata jika begitu permasalahannya ia tidak akan bertanya lagi Xiaoyan pun mengelah nafas dan pada saat ini teratai dari lautan api benar-benar telah sepenuhnya terserap oleh Xiaoyan oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini tidak berencana untuk tinggal di sini lebih lama kontes 10.000 alam akan berakhir dan Xiaoyan juga harus bergegas menuju ke kontes terakhir namun sebelum berangkat Xiaoyan pada saat ini juga tentu saja tidak akan melupakan Sesi dan Hun Tiandi terutama Hun Tiandi yang memiliki permasalahan dengan Xiaoyan dan Xiaoyan tidak ingin meninggalkan pisau di belakangnya sementara itu sosok tua tersebut meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata karena teratai lautan api ini telah diambil oleh Xiaoyan maka pada saat ini tidak ada gunanya bagi Xiaoyan untuk tinggal di sini gulungan yang sebelumnya diberikan oleh Bei Tian Li juga telah berisi semua pemahaman Bei Tian Li tentang jantung api Xiaoyan dapat memahaminya dengan jelas dan bahkan dapat menambahkannya di masa depan perkembangan Xiaoyan di masa depan benar-benar akan tergantung pada keberuntungan Xiaoyan sendiri Xiaoyan pun tersenyum dan menangkukkan tangannya dan segera mengucapkan terima kasih kepada Bei Tian Li setelah itu Xiaoyan bertanya kepada Bei Tian Li apakah senior pada saat ini masih akan tinggal di sini Bei Tian Li pun pada saat ini menganggukkan kelapanya Xiaoyan seketika menyadari semua yang sebelumnya dijelaskan oleh Bei Tian Li mengenai keinginannya Xiaoyan pada saat ini berpikir meskipun Xiaoyan berusaha keras untuk membujuk Bei Tian Li sosok tua ini benar-benar memiliki pendirian yang kuat dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa memaksa sementara itu di sisi lain pada saat ini Bei Tian Li kembali berbicara kepada Xiaoyan bahwa ia pada saat ini menginginkan sesuatu dari Xiaoyan ia menginginkan teratai api hijau ini untuk tidak dibawa ia menjalani kehidupan di sini sendirian dan ia benar-benar akan menciptakan dunianya sendiri mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata jika begitu permasalahannya maka teratai api hijau ini akan menjadi milik senior Bei Tian Li pun tersenyum sementara Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa ada satu hal lagi yang ingin Xiaoyan tangani sebelum pergi Xiaoyan berharap pada saat ini senior bisa memenuhi hal tersebut Bei Tian Li seketika menyadari maksud dari Xiaoyan dan berkata karena Xiaoyan memiliki dendam terhadap mereka maka Xiaoyan bisa melakukan apapun yang Xiaoyan mau tetapi pada saat ini Bei Tian Li memiliki sesuatu untuk diminta kepada Xiaoyan Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa senior dapat berbicara Xiaoyan akan berusaha memenuhi dengan semua kemampuan Xiaoyan Bei Tian Li pun menganggukkan kelapanya dan berkata seharusnya ini bukanlah hal yang sulit bagi Xiaoyan ini benar-benar sangat sederhana dan karena Xiaoyan memiliki permusuhan dengan mereka berdua Xiaoyan tentu saja tidak akan memiliki hubungan baik dengan istana 10.000 iblis Bei Tian Li selalu memiliki hubungan yang panjang dan baik dengan orang-orang yang telah ia anggap sangat berharga tetapi semuanya telah dihancurkan dan ia pada saat ini tidak memiliki kesempatan untuk melakukan hal ini jika Xiaoyan pada saat ini berjanji kepada Bei Tian Li maka Bei Tian Li akan memberi Xiaoyan berkah yang besar terlebih lagi juga tidak menjadi permasalahan apakah Xiaoyan berhasil atau tidak selama Xiaoyan setuju maka pada saat ini Bei Tian Li akan segera memberikan sesuatu kepada Xiaoyan Bei Tian Li pun kembali menghela nafas sebelum akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini harus membunuh seseorang Xiaoyan pun mengerutkan kening dan bertanya apakah Xiaoyan mengenal orang tersebut Bei Tian Li pun tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak mengenalinya tetapi di masa depan Xiaoyan pasti akan mengenalinya dan pada level Xiaoyan saat ini Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengannya tetapi Xiaoyan memiliki masa depan yang cerah dan Bei Tian Li sangat percaya dengan kemampuan Xiaoyan orang yang harus dibunuh oleh Xiaoyan pada saat ini adalah penguasa istana 10.000 iblis adapun mengenai namanya ia tidak tahu tetapi ia adalah penguasa dari istana 10.000 iblis Xiaoyan pasti akan mengetahuinya di masa depan dan itulah orang yang ingin dibunuh oleh Bei Tian Li Xiaoyan pun sedikit terkejut dan bertanya apakah itu adalah kepala dari istana 10.000 iblis apakah pada saat ini senior benar-benar bercanda terlebih lagi dengan menjadi kepala dari istana 10.000 iblis bukankah kekuatannya juga tidak bisa terbayangkan Xiaoyan pada saat ini ingin bertanya kepada senior kekuatan macam apa yang dimiliki oleh penguasa istana 10.000 iblis Bei Tian Li pun pada saat ini merenung sejenak dan berkata bahwa ia tidak tahu betul mengenai kekuatan macam apa yang ia miliki tetapi ia telah mengalahkan Bei Tian Li hanya dengan satu gerakan oleh karena itu seharusnya kekuatannya pasti berada di atas dogat Xiaoyan pada saat ini hampir pingsan mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Bei Tian Li Xiaoyan tanpa sadar bergumam apakah kekuatan sosok tersebut berada di atas dogat kekuatan macam apa yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan dogat Bei Tian Li pun segera menjawab pertanyaan Xiaoyan dan berkata seharusnya itu adalah keabadian Xiaoyan seharusnya nama dari tingkatan tersebut adalah keabadian kaisar Xiaoyan pun tersenyum pahit ketika Xiaoyan mendengar penjelasan dari Bei Tian Li Xiaoyan menyadari memang kultivasi ini merupakan jalan yang tanpa batas tampaknya akhir dari kultivasi ini benar-benar tidak akan pernah terlihat dan hanya kematianlah yang bisa menghentikan seseorang Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Bei Tian Li apakah senior benar-benar bercanda sulit bagi Xiaoyan untuk menerobos puncak dosian bintang E6 dan bahkan Xiaoyan tidak tahu kapan Xiaoyan mencapai tingkat dogat ada pun mengenai keabadian kaisar yang lebih tinggi bukankah dengan begitu sosok tersebut akan dapat dengan mudah menghancurkan Xiaoyan pria tua itu pun menggelengkan kelapanya ke arah Xiaoyan dan dengan ekspresi serius di wajahnya segera lanjut mulai berbicara sosoknya berkata bahwa sebelumnya ia berkata Xiaoyan memiliki masa depan yang cerah Bei Tian Li tidak ingin Xiaoyan berhadapan dengannya pada saat ini Xiaoyan adalah orang yang dipenuhi dengan tujuan yang ambisius dan Bei Tian Li yakin Xiaoyan akan bisa mencapainya oleh karena itu pada saat ini apa yang ditakutkan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Bei Tian Li sementara itu Bei Tian Li pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan pada saat ini setuju jika Xiaoyan setuju maka Bei Tian Li akan memberi Xiaoyan kekayaan yang besar yang memungkinkan Xiaoyan menerobos dosian bintang 8 dalam satu gerakan tentu saja hal itu akan berlaku jika Xiaoyan memiliki cukup bakat dan Xiaoyan hanya perlu mengangguk untuk saat ini mendengar hal tersebut Xiaoyan kembali tersadar sebelum akhirnya tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan setuju sosok tua itu pada saat ini mengira Xiaoyan akan masih ragu-ragu tetapi ia tidak menyangka Xiaoyan akan langsung setuju begitu cepat dan berterus terang sosok tua itu tidak bisa menahan diri untuk tersenyum pahit dan pada saat ini mulai lanjut berbicara sosoknya berbalik dan berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan harus mengikutinya apakah Xiaoyan tahu bahwa ada sesuatu yang aneh di dalam jantung api yang disebut dengan sumber api Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya tetapi pada saat ini Xiaoyan tidak terlalu memahami hal tersebut melihat keraguan di wajah Xiaoyan, Bei Tian Li pun segera menjelaskan hal tersebut kepada Xiaoyan Bei Tian Li berkata bahwa yang disebut sumber api ini hanya akan timbul dari tubuh jantung api ketika berganti generasi tetapi sumber api tersebut bukanlah sesuatu yang dapat diserap oleh orang biasa bahkan jika Xiaoyan memawarisi jantung api keduanya benar-benar tidak berhubungan jika Xiaoyan tidak bisa menyerapnya bahkan hal tersebut benar-benar dapat dikatakan akan menjadi racun yang sangat kuat Xiaoyan harus memikirkannya baik-baik karena sumber api ini tidak sesederhana yang Xiaoyan kira jika tubuh Xiaoyan tidak tahan maka Xiaoyan benar-benar akan segera meledak dan mati dan semuanya sia-sia mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya hingga pada akhirnya kedua sosok pada saat ini segera bergegas pergi Terima kasih telah menonton